Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Berapa lama kita tidak jumpa ini? Tiga tahun. Ingat baik-baik ya, setiap orang punya coupling takdir masing-masing. Walau seibu sebapak takdirnya beragam. Yang kedua, dalam hidup ini ada episode-episode yang berbeda. Dan yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya. Jadi jangan ribet kalau nanti sedang diuji oleh Allah Jalani saja. Alhamdulillah yurubil'anamin, kita berada di Masjid Istiqlal yang sudah direnovasi. Jauh lebih indah, suaranya lebih jelas, bisa tercimak semuanya dengan baik. Jelas Bu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada DKM Pak Jenderal. Beliau ini Tawadu. Beliau lah yang banyak membantu kita sebagai pimpinan Istiqlal. dan ya begitulah beliau tidak mau diperlakukan spesial. Alhamdulillah. Cepot saja Pak, daripada tarik-tarikan begitu ya. Baik Bapak Ibu Odoj, terima kasih sudah mengawali kemali. A.A. setiap ahad kedua dari tahun 1999 ya. Kajian rutin seperti ini. Dan pas hari ini bersamaan dengan program Odoj, Alhamdulillah. Saya adalah yang ikut Odoj juga ya. Bapak Ibu yang baik, apa sih yang paling penting dari membaca Al-Quran? Cung, sebutkan yang paling penting apa? Ada yang bisa jawab, enggak? Apa dek? Takwa. Ada lagi? Apa yang paling penting kalau kita berinteraksi dengan Quran? Apa yang terpenting? Cung, ngacung, ketenangan hati, ikhlas. Ada lagi? Apa? Kalau kita baca Quran, dekat dengan Quran, apa yang terpenting? Cung. Ibadah, ingat Allah, yang terpenting adalah diterima oleh Allah. Benar? Terus mau apa kita dekat dengan Quran, tapi tidak diterima oleh Allah. Kalian, open the door, Then Allah. Kata Ali bin Abi Talib, Thもう on on Jith had said, Al same Анд Crystal, Kerahkan segenap daya upayamu, Agar apa yang kau lakukan, diterima oleh Allah. Tahsin bagus itu benar. Membaca one day one juice itu bagus. Hapal 30 jus lebih bagus Tapi dari semua itu cuma satu yang terpenting Apa? Diterima oleh Allah Terus mau apa? Nih, A.A. ungkapan sebuah hadis shokhi ini ya Tentang yang pertama dihisap di akhirat Yang pertama dihisap siapa? Yang pertama dihisap adalah mujahid Orang yang merasa berjuang di jalan Allah Sampai meninggal di medan perang ketika dihisap Yang pertama ini ditampakkan nikmat Dan dia mengakuinya Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad visabilillah Sampai saya mati di medan perang Saya lakukan karena engkau Apa jawaban Allah? Firman Allah Tadabka, dusta kamu, bohong kamu Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani Dan orang-orang sudah menyebutmu pemberani Di akhirat, diseret, dalam keadaan tertelungkup Jadi ahli neraka Tidak kurang beraninya Tidak kurang perjuangannya Tidak kurang pengorbanannya Tidak kurang pengakuannya Yang kurang cuma satu Apanya? Yeay pada sibuk broadcast Yang kurang apanya? Jangan bikin emosi Hadirin jawab Yang kurang itu hatinya Ternyata lebih suka dinilai orang Lebih suka diakui orang Lebih suka dipuji orang Daripada diterima oleh Allah Makanya tidak diterima Yang kedua dihisap Siapa? Halo? Siapa? Yang belajar Dan mengajarkannya Belajar Quran Dan membacanya Ini kelompok kodoh disini Yang kedua dihisap Ada yang masuk syurga Dengan yang tertinggi Tapi ada juga Yang tidak berhasil Tampakan nikmat Dia mengakuinya Apa yang kau lakukan? Ya Allah Saya sudah belajar Dan sudah saya dakwahkan Tapi yang satu lagi Saya belajar Quran Dan sudah saya baca Tapi apa firman Allah? Kadam tak dusta kamu Bohong Kamu belajar Dan mengajar Supaya dianggap alim Orang berilmu Supaya disebut Ustan Dai Kondang Sheikh Ajangan Kiai Dan orang-orang Sudah menyebutmu Di akhirat Diseret Dalam keadaan tertelungkup Jadi ahli neraka Tidak kurang ilmu agamanya Tidak kurang dalilnya Tidak kurang dakwahnya Tidak kurang terkenalnya Yang kurang cuma satu Apanya? Jawab Hatinya 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 kenapa? Lebih suka dengan penilaian manusia Pujian Penghargaan Kekaguman Dengan menggunakan amal Sama Yang baca Quran juga Ada yang diseret ke neraka Padahal Tahsinnya bagus Hapalannya bagus Kenapa? Karena niatnya ternyata ingin disebut Kori Kori Ah Hafiz Hafizoh Lebih sibuk mencari penilaian manusia Dengan amalnya Tadi itu Tadi itu lelang apa tadi Lelang amal Sing ikhlas ya Karena yang ketiga masuk neraka itu dermawan Ada yang dermawan Ada yang dermawan karena ingin disebut dermawan Makanya Ujiannya Mana yang paling berat Ujiannya Cepat hafal Atau susah hafal Dua-duanya berat Tapi yang paling berat Yang paling bisa jadi penyakit hati Wah ini cepat hafalnya Sehari dua halaman bisa hafal Yang ini dua lembar bisa hafal Ini dalam tempoh satu tahun sudah hafal 30 juz Kalau tidak hati-hati Ada ujung Ada ria pengen diakui orang Paling cepat hafalnya Disebut-sebut kemana-mana Saya sih ngapalin Quran Hanya sekitar setahun kurang Juga 30 juz Padahal hanya hafal setoran Belum tentu Mungkin Itu juga belum tentu Paham Paham juga belum tentu Diamalkan Diamalkan juga Belum tentu Ikhlas Belum tentu Diterima Allah Makanya Dekat dengan Quran Kata kuncinya adalah Bagaimana Setiap huruf yang dibaca Diterima oleh Allah Kita kemampuannya beda-beda Mungkin ada yang baru belajar Quran Baru pakai ikhro jilid satu Tapi disukai Allah Kenapa nenek Udah tua baru belajar Quran Tapi hatinya berguncang Tapi hatinya berguncang Ampun Setua ini saya baru belajar Quran Bismillahirrahmanirrahim Keluar air mata Ya Allah Puluhan tahun Saya tidak membaca Quranmu Boleh jadi itu lebih cemerlang Di sisi Allah Karena bacaan itu Jadi penuh getaran Getaran takut Getaran berharap Diterima oleh Allah Hati-hati ini Ya Yang sudah bagus Emang mungkin Quran bisa mengotori hati Mungkin Itu dalilnya ada Kalau tahsinnya bagus Tiap orang bicara Eh ngacon Tiap orang yang bicara Selalu tahsin yang jadi ukurannya Apalagi Kalau jadi makmum Nilai imam terus Allahu Akbar Kurang fasih Jadi orang imamnya Ingat Allah Makmumnya Nilai weh terus Juga Ada yang kalau ngimamin Belum tentu ingat ke Allah Allahu Akbar Di merdu-merdu Harapannya Orang mengakui Kemerduan diri Bismillahirrahmanirrahim Ingatnya Ingatnya Bukan ingat ke Allah yang maha penyayang Kadang dibaca ayat Supaya orang tahu Sayalah yang paling panjang Hapalannya Para regal Ini belum selesai Pamerah ayat Kadang Sengaja dibuat sedemikian rupa Agar orang lain sepertinya terharu Baca Qur'annya Tuh disedih-sedih Jadi Tidak tertutup Kemungkinan Kita tuh Nambah dosa Dengan Al-Quran Kalau memang Niat Belajar Dan niat Membacanya Hanya Demi Penilaian Orang Ada Santri yang Mau ikut Musabah Tolong doakan Kami Mau ikut Musabah Koti Lawat Al-Quran Doain apa Coba Jawab Hadirin Doakan menang Berarti kita Ngedoakan Orang lain Kalah Dong Ia didoakan Supaya Menang Itu kan Sama dengan Saya doakan Supaya Semuanya Kalah Selain Kamu Kan gitu Ayo Mau doa Apa Apa Nah Tidak Akan Didoakan Supaya Menang Gak Penting Menang Musabah Koti Lawat Al-Quran Yang Penting Tiap Baca Al-Quran Diterima Oleh Allah Jadi Amal Soleh Dan Bisa Menerima Takdir Terbaik Dengan Benar Kalau Menang Dia bisa Tawadu Kalau Tidak Menang Dia bisa Ridho Itu Yang Penting Masa Belajar Al-Quran Hanya Untuk Sebuah Piala Piala Kan Plastik Benar Dan Mungkin Dibuatnya Juga Dari Plastik Bekas Mau Ngapain Ngapalin Kur'an Hanya Demi Plastik Tapi Ada Selembar Piagam Piagam Itu Kertas Dan Sudah Tertulis Istilah Umang Food Lagi Siapa Siapa Yang Bekal Menang Tidak Menang Yang Penting Dari Musabah Kotil Awat Il Kur'an Itu Semuanya Jadi Pemenang Pemenangnya Siapa Yang Diterima Oleh Allah Halo Jelas Tidak Alhamdulillah Demikianlah Hadirin Sekalian Saya Tidak Nyangka Secepat Ini Sudah Jelas Ini Mengulang Kembali Jadi Berinteraksi Dengan Kur'an Itu Bisa Bahagia Atau Tidak Bukan Dari Jumlah Hapalan Bukan Dari Fasihnya Bacaan Tetapi Dari Apa Tadi Bahagia Dengan Kur'an Dari Mana Coba Surat An-Nahal 97 A'udhu Billahi Minashaytani Rajim Man Amila Soliham Min Dakarin Al Unfa Wahua Mu'min Fala Nuhiyyannahu Hayatan Tayyibah Al-Ayah Paruh Enggaknya Begitu Barang Siapa Yang Beramal Soleh Dari Laki 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 Maupun Perempuan Dan Dia Beriman Niscaya Allah Akan Mengaruniakan Hayatan Tayyibah Hidup Yang Baik Hidup Yang Enak Sejahtera Batinnya Sejahtera Pikirannya Sejahtera Lahirnya Jadi Baca Quran Itu Niatnya Cuma Satu Sebagai Apa Amal Soleh Belajar Quran Amal Soleh Amal Soleh Itu Kuncinya Berapa Ini Sudah Kelihatan Amal Soleh Itu Apa Berapa Syaratnya Berapa Dua Satu Niatnya Ikhlas Yang Kedua Caranya Benar Ini Berasik Asik Dengan Quran Itu Dua Ini Niatnya Dulu Sing Ikhlas Kholis Itu Seperti Apa Ini Saya Mohon Maaf Ya Perumpamaan Ini Bagi Yang Sudah Dengar Bu Mau Enggak Dibagi Susu Murni Yang Kualitas Terbaik Sepuluh Liter Setiap Hari Dikirim Ke rumah Bebas Ongkir Ya Ngapain Apa Apa Mau Tidak Pak Sepuluh Liter Ah Kagok 20 Liter Aja Gratis Bebas Ongkir Susu Murni Terbaik Mau Alhamdulillah Ya Tapi Dicampur Dengan Kotoran Sapi Satu Sendok Sendok Makan Mau Setengah Sendok Sesendok Kecil Enggak Pokoknya Ibu terima Saya Kocekin Enggak Kelihatan Mau Tidak Kenapa Karena Tidak Murni Nah Latihan Kita Tuh Begitu Setiap Amal Ada Pencampur Ingin Dipuji Itu Kayak Gitu Perumpamaannya Makin Murni Makin Bahagia Makanya Makanya Belajar Beramal Apapun Tidak Cukup Hanya Sibuk Dengan Berbuat Baik Wajib Bagi Kita Nanya Niat Ini Saya Apa Niatnya Pengen Dinilai Orang Pengen Dipuji Orang Pengen Dikagumi Orang Kalau Kita Biasa Disana Terus Berarti Pencampurnya Itu Yang Banyak Enggak Diterima Tuh Tadi Hadisnya Sudah Jelas Yang Niatnya Ingin Dinilai Dipuji Dikagumi Orang Dengan Amal Soleh Enggak Diterima Oleh Allah Sama Sekali Mau Belajarnya Sedikit Mau Sudah Tamat Mau Sudah Satu Jus Lima Jus Mau Sehari Baca Kur'an Satu Jus Tetap Kuncinya Pada Niat Ini Latihannya Mau Latihannya Satu Ini Sudah Sering Diceramahkan Latihan Ikhlas Itu Dalilnya Apa Tadi Wama Umiru Illa Li'abudullah Mukhlisi Nalahuddin Kholis Murni Latihannya Begini Satu Jangan Selalu Ingin Diketahui Orang Amalan Kita Sunnah Yang Diketahui Orang Itu Amalan Fardu Tampakan Kalau Amalan Fardu Supaya Orang Tidak Seudon Dan Orang Termotivasi Tapi Kalau Amalan Sunnah Ada Yang Boleh Ditampakan Tapi Harus Belajar Sembunyi Sembunyi Baca Quran Dilihat Orang Gak Apa Tapi Coba Baca Quran Yang Sembunyi Sembunyi Yang Puas Hanya Allah Yang Tahu Sama Sedekah Nanti Ada Sedekah Tadi Berapa Sedekah Seratus Ribu Yang Sembunyi Sembunyi Keluarin Seratus Satu Ribu Kagok Solat Diketahui Orang Gak Apa Tapi Solat Tahajun Solat Sunnah Yang Benar Benar Hanya Berdua Dengan Allah Coba Makin Banyak Amalan Yang Kita Rahasiakan Hanya Allah Yang Tahu Makin Dekat Dengan Keikhlasan Cek Sekarang Amalan Amalan Rahasianya Ada Tidak Kita Rata Rata Posting Alhamdulillah Ya Allah Padahal Baru tanggal 13 Eh Berapa Sekarang Ah Beda Satu Alhamdulillah Kawan-kawan Baru tanggal 14 Tapi Saya sudah 20 Just Ngapain Juga Dilaporin Sama Followers Tahajud Jam Tiga Bangun 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 Seperti Kemalam Saat Mustajab Dan Dia Terus Weng W Ada Orang Yang Jam Tiga Ngebangunin Teman Bukan Supaya Temannya Bangun Tapi Pengumuman Dirinya Sudah Bangun Dan Ada Yang Cepat-cepat Balas Supaya Disangka Udah Bangun Juga Cepat-cepat Eh Saya juga Sudah Tahajud Dan Tidur Lagi Jadi Ini Dunia Penilaian Makhluk Dua Latihannya Ya Jadi Hati-hati Jangan Segala Di Posting Kalau Mau Posting Tanya Dulu Apa Niatnya Apa Niat Saya Pamer Terus Mau Apa Kalau Orang Sudah Tahu Mau Apa Apa Nggak Cukup Puas Wakafa Billahi Syahida Cukup Allah Yang Jadi Saksi Hati-hati Yang Punya Medsos Hati-hati Yang Punya Medsos Jangan Sampai Menuhankan Followers Menuhankan Subscribers Jangan Sampai Lagi Umroh Lagi Tawaf Allah 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 Begini Gak Mungkin Itu sedang Hak Allah Benar Atau lagi Sholat Allah Itu Lebih Horor Lagi Dua Ada orang, tidak ada orang sama atau tidak Itu tesnya Kalau ada orang bagus Tidak ada orang jadi tidak semangat Berarti karena orang Ada orang rajin Tidak ada orang malas Itu karena orang Ada orang Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada orang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kenapa? Ada orang, tidak ada orang sama saja Allah ada Wahuwa ma'akum aynama kuntum Wallahu bima ta'amaluna basir Al-Hadid ayat 4 Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan Ayo Ada orang Apalagi ada calon mertua Allahu akhum Bismillahirrahmanirrahim Jadi acting Dan Allah tahu itu Orang lihat, orang tidak lihat Sama Hati-hati yang suka jadi imam Kenapa ketika jadi imam bagus Giliran sendirian gesit Padahal sama saja Jadi imam Allah yang menilai Sendirian Allah yang menilai Tiga Terus kan jangan ini Seperti yang jengkel melihat saya Siapa yang ngelaporin saya ke si Ah kan dari tadi nyindir terus Pengajian apa ini nyindir-nyindir terus Siapa yang nyindir? Ini kan sejiwa Tiga Jangan ingin dipuji Jangan takut dicaci Orang yang kurang ikhlas Kalau dipuji Semangat Tidak dipuji Kurang semangat Dicaci Patah semangat Kenapa? Karena memang tujuannya hanya Penilaian makhluk Orang yang ikhlas Dipuji Tidak dipuji Dicaci Sami Anteng aja Sedunia mau moji Monggo Tidak enggak Gak akan ngepek apa-apa Kita udah berbuat yang terbaik Dicaci Yobotenopo-nopo Tuhan saya bukan omongan orang Bukan bibir orang Kalau kita goyah dengan penilaian orang Berarti amal kita demi Penilaian orang Ayo Dicek ini Jangan sampai kita beramal demi dipuji Udah Saya sudah melakukan Tapi enggak ada yang memuji Ya enggak apa-apa Penting itu bukan dipuji orang Diterima Allah Tapi kenapa orang itu suka ngehina saya terus Loh Apa yang aneh Nabi Muhammad aja sempurna Hatinya Amalnya Perjuangannya Pengorbanannya Sempurna Tetap aja ada yang menghina Ya kan Masa kita Hina betulan Enggak ada yang menghina Kita kan hina asli Cuma enggak ngaku Ya Dan penghinaan orang ke kita Cetek Hadirin Dibanding kehinaan kita yang aslinya Betul Tuh si ibu sih banyak omong Hah Cuma disebut banyak omong Berarti dia enggak tahu Ibu banyak hutang Banyak cicilan Banyak dosa Banyak aib Banyak ketomek Banyak bisul Banyak yang tidak diketahui Ada seseorang di ruangan ini Dia udah nyobain Dipuji rame-rame Udah gitu Dicacimaki Rame-rame Ada dia disini Aduh Seneng ya Lihat saya Ini saya mau sumpah nih ya Demi Allah Allah maha mendengar Demi Allah Dipuji rame-rame Dihormati orang rame-rame Dikagumi orang Jauh lebih bahaya Dibanding dihina dan dicacimaki Kenapa bahaya? Karena orang yang Seneng dipuji Itu bisa Nagih Ingin dihormati Ingin dipuji Itu nagih Akibatnya apa? Akibatnya Dekat dengan sifat Munafik Sibuknya bagus-bagus Casing Topeng Daripada isi Orang yang seneng dipuji Hidupnya Hidupnya akting Dan capek Sibuk dengan kesing sampai mengabaikan hati Kita seharusnya sibuk memperbaiki hati dan amal kita Kalau kesing terserah Allah SWT Ayo Ayo Mati Jangan tersinggung kalau kita tidak dipuji orang Lanjut Ibu-ibu Ibu akhwat Jangan centil Jangan centil ya Centil itu capek Ingin kelihatan cantik Eh capek Boleh tidak sih wanita ingin kelihatan cantik? Jawab Benar boleh Kalau laki-laki ingin kelihatan cantik? LKPT Jadi wanita boleh ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Sebagian belum nikah Udah gaya dari sekarang Eta nenek kan terus maut suaminya Tetap Ini buat suami Sok tanya ke suaminya Justru suami nih Apalagi kemarin walk from home kan udah jelas ya Ayo keluar ke ondangan dandan ibu Pulang ke rumah Buka kerudu Bambut Rewi Selapa gini Lipstick disini Cue Baju bagus Ganti Das terlepet Ketek Aduh Hati-hati ya Kalau kita kebiasaan Ingin dipuji orang Dalam hal apapun Pasti kebawa dalam amal juga Jadi pengen dipuji Bukan tidak boleh Kita berpenampilan Wajar Baik Tetapi jangan diperbudak Ingin dipuji orang Ibu juga kalau di rumah dandan tuh Nggak usah nanya ke suami Wah Gimana penampilan saya Nah ini awal masalah nih Kata suami Maksudnya gimana Jujur gimana Kalau jujur kan berat hadirinnya Lakukan yang terbaik Dan lupakan Ya Tiga Eh berapa Empat ya Satu apa latihannya Yang pertama Dua Sesudah itu Tiga Yang barusan Beginilah ya Satu Jangan selalu ingin Diketahui orang Berbanyak Rahasia-rahasiaan Sama Allah Ya Sholat Ngaji Sedekah Berbuat baik Rahasia-rahasiaan Makin banyak Kamar rahasia Makin enak Dua Ada orang Tidak ada orang Sama tidak Kalau ada orang Jadi bagus Nggak ada orang Nggak bagus Ciri-ciri Ada yang di depan Orang tua Soleh Bagus Rajin ke masjid Tapi pas sendirian Di kamar Buka HPnya Itu yang Ngeras-ngeras Tiga Puji Tidak dipuji Caci Nanti ada waktunya Allah menggerakkan Orang memuji kita Ada waktunya Kita tidak dipuji Ada waktunya Kita dicaci Tenang saja Ya Terus saja Lakukan yang terbaik PDLT Perbaiki diri Lakukan yang terbaik Kelilahi ta'ala Orang muji Orang tidak muji Cuma getaran udara Eh Kamu keren Ke sini Udah Gitu saja Eh Kamu jelek Udah Gitu saja Nggak ada apa-apanya Empat Jangan Ingin Dihargai Karena Amal soleh kita Oleh manusia Ya Jadi jangan sampai Karena kita sudah Ya sudah banyak Baca Quran Kalau belanja Itu Duh Berapa ini harga cabai Sekarang Rp40.000 Rp20.000 ya Saya sudah Rp30.000 Apa kaitannya Antara cengek Dengan Rp30.000 Hati-hati kamu ya Kamu jangan Sembarang ngomong Sama saya Saya itu tiap malam Tahajud Belum tahu Kalau saya doain Kenapa Tahajud Jadi pakai Ngancam orang Begini Kita beramal Itu Supaya Allah Yang maha melihat Rido ke kita Nggak mungkin Orang semua Harus menghargai kita Dan nggak penting Kita ingin Dihargai orang Seperti yang sering Dikemukakan ya Kita ini Aslinya Kalau hitung-hitungan Oleh Allah Diitung Nggak selamat Apa coba Amalan kita yang benar Sholat Nanti lihat Ya Duhur Kita Sholat Itu Untung Tidak dikasih Skor Di sini Coba Kalau tiap sholat Ada poin Di sini Tep Dari sumber Baru hilang Asar Tep Kayak mahkota Tapi berupa Poin Nilai sholatnya Dijamin Saya pada bubar Saya kan Nggak bisa Nyembunyiin Skornya Tep Ternyata skornya Cuma 15 Dari 100 Mau ngelamar Calon membuat Tep Kelihatan oleh mertua Cuma 10 Nggak diterima Kita sholat jelek Ya kan Sedekah pelit Kita ini Dihargai orang lain Penyebabnya adalah Karena Allah Menutupi Aib Dosa Kejelekan Kekurangan Kekurangan kita Benar Jawab Benar Tidak Kenapa Abdullah Gimnasdian Berdiri di sini Karena dua hal Satu Allah Nggak Nggak ada harga kita ini, nih bapak-bapak saya lihat, kenapa bapak dihargai oleh istri pak, ayo karena istri bapak gak tau kan kelakuan suami yang sebenarnya, dan ibu gak usah pengen tau lagi ibu lebih baik gak tau kejelekan suami, tapi suami jadi bener, daripada ibu jadi tau, ibu jadi stres, ya kan nah makanya jangan sibuk ingin dihargai orang apalagi dengan sholat saum, sedekah amasoleh, gak ada urusan kita lakukan ini supaya Allah nerima makin ingin dihargai makin ingin dihormati makin ingin dikagumi makin sering sakit hati dah jangan ingin dihargai, tapi ingin menghargai ingat rumusnya kalau kemanusia itu meh kalau di itu ke Allah ingin disayang Allah ingin diridoi Allah ingin diberi Allah di itu hanya ke Allah kalau kemanusia meh ingin memberi ingin menyayangi ingin menghormati kalau meh kemanusia eh kalau di kemanusia sakit jelas apa yang barusan ya lima jangan ingin di bales budi i jadi lakukan lupakan lakukan lupakan ulangi lakukan yang mantap lakukan kompak lakukan perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita pelan ada keperluan itu perlukah kita mengingat-ingat jasa kebaikan kita paksa jawaban terima kasih muntengah ada sorban infak belum disebarkan gitu perkataan sebetulnya ada berita kematian sebentar ini lagi semangat-semangat jadi lupa lagi saya oh iya lakukan lakukan perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita nah yang benar kalau ingat jasa dan amal kita hati jadi bahagia atau jadi nyesek jadi bahagia atau jadi galau kalau makin kita sering mengingat jasa baik pasti gak tenang istri lihat suami makin 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 ingat jasa makin gak enak gak ada kepentingan bagi kita ingat-ingat jasa denger ya karena aslinya bukan kita yang berjasa aslinya Allah yang berbuat baik kita dipilih jadi jalan sebagai ujian nyumbang anak yatim bukan kita yang ngasih rezeki ke anak yatim Allah memberi rezeki ke anak yatim kita jadi jalan rezeki kan dari Allah nah kalau kita merasa berjasa hilang pahalanya makanya kayak ceramah begini ini jamaah sesudah dengar ceramah dia tobat enggak bukan karena kehebatan penceramah kalau orang jadi tobat jadi taat itu karena hidayah taufik Allah aja kalau saudara punya sekolah ya punya pesantren terus santrennya ada yang jadi ini jangan nebeng beken itu dulu murid saya iii pesantrennya juga pesantren kilat ya jangan nebek tau nebek nebeng beken udah jangan inget inget jasa perlukah kita menyebut nyebut jasa kebaikan kita jawab perlu tidak yang benar tes ikhwan dengar ya mau tanya ke ibu-ibu jujur jawab jangan langsung solehah yang asli dulu ya ibu ibu kalau suami ibu berkata begini apa yang ibu rasakan eh istriku saya ini suamimu saya yang membanting banting tulang yang meres meres keringet demi kalian ini rumah jerih payah saya tahu kalian makan minum enak itu tetesan keringat saya itu pakai dembul lipstick apa itu bulu indung pasuk apa itu juga modal dari saya kalian jalan-jalan pelesir itu saya yang belikan saya yang berjuang bagaimana perasaan ibu mendengar suami begitu bahagia atau enak jawab yang jelas bahagia atau enak dengerin pak kalau kita nyebut jasa itu istri itu enak bahagia atau enak bu nyebut enak saking nafsu hadirin ibu jadi makin sayang ke suami atau jadi sebel di jiwa ibu itu pak jadi kalau kita memamerkan jasa dengan niatria ya jadinya istri itu sebel begitu ya bu ya sama bu kami juga ya perasaan kami sama ya bu ya ketika ibu melakukan yang sama kami juga agamual udahlah hadirin masa tidak boleh kita menyebut yang kita lakukan boleh tapi niatnya atah hadus bin ni'mah ini nikmat dari Allah kami jadi jalan jangan saya 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 yang berjuang ini ide saya tanpa saya tidak bisa saya saya jepet petirnya selesai itu saya tinggal dicabutnya hilang saya Allah 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 semuanya Allah yang memberi Allah yang mengatur saya cuma jadi jalan doain supaya selamat tidak 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 semua kebaikan itu ceramah di depan lima ribu orang ceramah di depan seratus ribu demi Allah yang menilainya cuma satu siapa Allah ujiannya bagi penceramah mana yang lebih besar nyeramahin seorang nyeramahin banyak orang oh nanti bisa ujubah jamaah banyak ceramah di istiqlal padahal sama saja ceramah di istiqlal ceramah di legok nyenang di musyola al-ikhlas sama yang menilai itu Allah kalau orang nyari doa ya sudah sama mau judosen pacasarjana mau dosen apa mau guru teka guru paun sama yang menilai adalah Allah makanya ibu bapak penting sekali membaca Quran penting menghapal Quran penting memahami Quran penting mengamalkan Quran tapi kuncinya ini yang pertamanya kalau gak punya ikhlas walaupun apal walaupun mengamalkan walaupun mendakwakan tetap nilainya nol kayak angka yang banyak di belakang itu tergantung nol yang banyak itu tergantung angka yang pertamanya ini adalah keikhlasan ikhlas tidak sesederhana ceramah ini tetapi ikhlas wajib kita perjuangkan sebelum beramal seperti kalau ngirim paket apa yang pertama dilakukan paketnya dulu alamatnya dulu kalau salah alamat sampai tidak nah gitu alhamdulillah sudah waktunya tiba ya kenapa bengong terus pak apa lihat dari bawah lihat lubang hidung saya terus maaf ya karena dalam teori pidato kalau semakin dekat itu interaksinya makin kuat kalau saya ceramah disini dan jamaah yang menyimaknya di lantai 5 gitu ya garing namanya hadirin mudah-mudahan manfaat ini pakai tanya jawab enggak biasanya tanya jawab enggak enggak usah ya alhamdulillah maaf ya pak DKN kalau pekan depan masih ada acara ini atau masih masih bisa diteruskan dimulai lagi alhamdulillah ya terima kasih beliau ini jenderal yang tawadu alhamdulillah beliau mensupport kegiatan ini karena sebetulnya belum tuntas pembangunannya tapi kalau nanti di diizinkan berarti kita mulai lagi kajian tiap pekan kedua setiap bulan ya demikian Bapak Ibu yang baik jangan terlalu sibuk baca tentang penembakan ya sehingga kita lupa kepada Al-Quran nanti lihat hitung ya berapa jam kita baca berita berapa banyak kita baca Al-Quran dihitung dengan jujur kita baca juga tidak menyelesaikan masalah kecuali kalau kita membacanya pakai hikmah apa sih hikmah dari gonjang ganjing penembakan itu satu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah jadi kalau kita lihat itu segala kejadian pasti disaksikan Allah ingat baik-baik ya oh Allah melihat segalanya dua apa yang Allah kehendaki pasti terjadi kalau Allah mau ngebuka pasti kebuka enggak bisa ditutupi benar akan ada jalannya tidak ada satu pun yang jago berbohong dengar baik-baik tidak ada yang jago berbohong kita bohong orang lain tidak tahu bukan karena kita jago tapi karena Allah belum membuka kebohongan kita kalau Allah buka kebuka tidak jawab kalau Allah membuka kebohongan kita kebuka tidak buka nanti akan ada jalannya makanya jangan suka bohong ya karena bohong itu alaikum bisidiki hendaklah kalian jadi orang yang jujur benar karena dari sidik yahdi ilal birri mengantarkan kepada kebaikan kebaikan dan dari albiro yahdi ilal yahdi ilal jenna jujur mengantarkan kebaikan kebaikan mengantarkan sorga jadi susah jadi orang baik kalau tidak jujur dan di bawahnya hati-hati janganlah kalian kedip dusta karena dari dusta yahdi ilal pujur mengantarkan kepada kejahatan kejahatan dan dari pujur yahdi ilal ini garisnya jujur baru bisa baik-baik dari baik baru bisa jadi ahli sorga dusta tidak jujur mengantarkan kepada keburukan dan kejahatan dari sini mengantarkan ke neraka jadi kalau Indonesia negara yang kita cintai ini ingin jadi baik kata kuncinya harus jujur jujur dulu kalau masih banyak korupsi banyak orang tidak jujur masih panjang ceritanya untuk jadi baik karena syaratnya kebaikan itu timbul dari kejujuran makanya kalau lihat berita gitu ah saya mau jadi orang jujur gitu yah tiga halo mengangkat nurunkan orang itu kekuasaan Allah Ali Imran 26 Allah engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki di tangan Allah segala kebajikan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala kalanya jadi hadirin antara jabatan dengan kemuliaan itu dipisahkan kalau dikasih jabatan sikapnya adil benar baru dibuliakan kalau dikasih jabatan sikapnya zolim tidak jujur maka dikasih kehinaan makanya siapapun yang diberi jabatan jangan dulu bangga karena belum selesai itu baru ujiannya paham nah udah udahlah jadi rakyatnya begini ya pengen jadi jenderal juga gak ada yang angkat kita doakan polisi itu adalah bagian dari kebersamaan kita bernegara tidak ada yang sempurna sebagaimana kita cuman ujiannya kepolisian sekarang lagi diuji memang susah nyapu jadi bersih kalau sapunya kotor nah mau tidak mau kita bantu supaya makin lama sapunya makin bersih sehingga bisa membersihkan ini pasti perlu proses dan kita tetap support jangan hidup penuh dengan kekecewaan dan kebencian karena tugas kita itu membantu menjadi lebih baik setuju jangan karena kejadian ini dia lihat polisi gak boleh gitu ada polisi juga kita sengsara ya kan jalan macet kita harus tetap jadi orang yang baik dan terus menjadi orang yang mengajak lebih baik terima kasih kita akan tutup dengan membaca Al-Quran sambil bersedekah ya dan ciri sedekah ciri orang bertakwa itu adalah ringan sedekah saran saya jangan terlalu mikir karena kalau mikir suka jadi kecil ya sambil akan kita tutup dengan doa begitu padahal kita baca Fatihah ya Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإن ياك نستعيم إدنا صراط مستقيم صراط الذين ألعمد عليهم غير المغبوب عليهم وَلَوْضَانُ دِيرٍ آمين Ayat Kursi اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَيُّ الْقَيُّ لَا تَأْخُدُهُ سُنَةٌ وَلَا نَوْ مَنْ دَلَّذِي يَشْهَدُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يُعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُخِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُدُهُ حِرْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَذِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدٍ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ قَاسِكٍ إِذَا وَقَبَّ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسِ فَأْتِ فِي الْعُقَدُ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ أَلَّذِي وَسْوِسُ فِي شُدُورِ النَّاسِ مِنَا جِنَّةِ وَالْنَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَرِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَأَسْحَابِهِ أَجْمَعِينَ Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Ya Arhaman Rahimin Irhamna Ya Karim Ya Hayu Ya Qayyum Bir Rahmatika Nastagiz Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jan Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jan وَنْعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَاطِكَ وَنَّا Rabbana taqabal minna Ya Allah Ya Allah Wahai yang maha menata berkahi majlis ini Jadikan siapapun yang kau hadirkan Yang menyima Benar-benar menjadi hamba yang kau ridhoi Ya Allah Terimalah semua amal kami Ya Karim Ampuni Sebanyak apapun dosa dan maksiat kami Ya Allah Ampuni sekelama apapun masa lalu kami Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani Ampuni Allah dosa yang sengaja Dosa yang tidak sengaja Ampuni dosa yang terang-terangan Dosa yang sembunyi-sembunyi Ampuni masyiat yang berulang-ulang kami lakukan Madaha kami tawitul usah Rabbana zolamna anfustana Wa in lam tagfir lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Ya Rabbana zolamna anfustana Ya Rabbana zolamna anfustana Ya Allah Mudahkan kami memahaminya Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah Mampukan kami mendakwahkannya Ya Allah Ya Allah Karuniakan kepada kami sisa umur yang berkah Rumah tangga sakina Cukupi hanya dengan rezeki yang halal Yang berkah Jauhkan dari yang haram sejauh-jauhnya Karuniakan kepada kami lahir batin Sehat walafiah Sehat yang membuat kami semakin dekat denganmu Titipkan kepada kami Ya Allah Ilmu yang membuat hidup kami istiqomah di jalan Allahumma inna nas'aluka imanan kamiran Wa yakinan sadiqan Wa kalban khasian Wa lisanan zakiran Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhah Wa taubatan qablal ma'u Wa rahmatan indal ma'u Wa makiratan ba'dal ma'u Allahumma hawin alayna fi sakharatil ma'u Allahumma inna nas'aluka khusta al-khatima Wa na'ujubika min sung'il khatima Ya Allah Berkahin negeri ini ya Rab Engkau lah yang menakdirkan kami lahir di negeri ini Karuniakan kepada kami para ulama Yang benar-benar bersatu Membimbing kami di jalan Karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil Ya Allah Pemimpin yang amanah Pemimpin yang takut padamu Pemimpin yang bisa membimbing kami berada di jalan Pemimpin yang jadi taulah dan kebaikan Ya Allah Berkahilah negeri kami ini Kumpulkan di negeri ini orang-orang yang bisa membawa masalah Lindungi kami dari hamba-hambamu yang membawa mudaran Duhai Allah Jadikan Odoj ini menjadi salah satu jalan Kami mencintai dan dicintai olehmu Jadikan Apa yang kami ikhtiarkan ini membawa masalahat sebanyak-banyaknya Bagi umatmu Juga bagi negeri ini Rabbana atina Milla dunka rohmah Puhayilana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhirati hasana tawakina adabanna Subukana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih telah menonton!